Selamat malam Tribuners, Anda senang menyaksikan liveupdate tribuners.com bersama saya Firda Ananda. Tribuners puluhan keluarga jenazah pasien COVID-19 di Menggeruduk, ResUP Dr. Yohannes Leimena pada Rabu 14 Juli pagi tadi. Keluarga dari pasien bernisial SK 62 tahun, emosi lantaran pasien dinyatakan positif COVID-19. Mereka minta jenazah dikeluarkan dari rumah sakit agar bisa dimakamkan di TPU Kebun Cengkeh, Petum Merah, Sirimau, Kota Ambon. Menurut pihak keluarga, SK meninggal karena mah yang dideritanya, bukan karena COVID-19. Untuk mata informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, Pertawan Tribun Ambon, ada Deddy Asis yang akan berikan laporannya. Halo, selamat malam Deddy. Halo Deddy, selamat malam. Ya, selamat malam Firda. Jadi bisa dijelaskan, bisa digambarkan bagaimana situasi ketika pihak keluarga almarhum SK menggeruduk IGD, ResUP Dr. Yohannes Leimena. Ya, baik. Terima kasih Firda. Memang pagi tadi pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, keluarga dari jenazah pasien COVID yang terindikasi terpapar COVID-19, dan memang mereka datang menggeruduk RSUP Dr. J. Leimena untuk menarik kembali kerabatnya yang menjadi pasien, yang katanya menjadi pasien COVID-19 itu. Memang sampai saat ini pun keluarga belum menerima hasil swab yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Jadi sejumlah ratusan keluarganya, dari laki-laki dan perempuan mereka datang untuk kemudian meminta pihak rumah sakit agar mengeluarkan dan memberikan keluarga tanggung jawab untuk mengurus jenazah tersebut. Begitu, Firda. Apa alasan pihak keluarga almarhum mendesak untuk menarik jenazahnya di sana? Ya, menurut keterangan salah seorang anggota keluarga, pagi tadi pasien diularikan ke rumah sakit karena mah yang dideritanya. Dan memang pasien telah dinyatakan meninggal bukan saat di rumah sakit RSUP Dr. J. Leimena, tapi pasien dinyatakan meninggal saat dalam perjalanan karena mah yang dialaminya. Namun kemudian sampai di rumah sakit, pasien dinyatakan COVID oleh rumah sakit yang bersangkutan. Makanya keluarga ingin menarik kembali jenazah tersebut begitu. Oke, jadi untuk pihak rumah sakit sendiri seperti apa tanggapannya? Melainkan melihat adanya aksi protes ini dari pihak keluarga? Ya, aksi protes tadi itu sempat memang terjadi kericuhan cecok antar keluarga dan pihak rumah sakit. Namun pihak rumah sakit memberikan sejumlah solusi diantaranya keluarga boleh menyolatkan jenazah, boleh mengurus jenazah, tapi hanya sampai menunggu saja di depan pihak, di depan teras rumah sakit seperti itu. Dan memang akhirnya keluarga beserta beberapa tenaga kesehatan yang berpakaian APD lengkap, itu menyolatkan jenazah tepat di depan teras IGD rumah sakit RSUP Dr. J. Leimena. Untuk selanjutnya diberangkatkan ke tempat peristaratan terakhir di TPU Kebun Cengkeh, Ambon. Seperti itu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Ambon dari ASIS atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Yang punya Tribunus live update kali ini dan harus informasi selanjutnya hanya di kalinya youtube tribunus.com. Saya Firdana Bapak Menurut Diri, terima kasih dan sampai jumpa.